Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Siti Jendab Saya dari S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta Disini saya akan menjelaskan tentang Neuromuscular Johnson Neuromuscular Johnson merupakan Persimpangan neuromuscular Dimana adanya hubungan simpatik Antara ujung terminal syaraf motorik Dengan otot Nah selanjutnya Di neuromuscular Johnson ini Memiliki 3 struktur penting Yaitu presinaptik Sinaptik cleft Sama postsinaptik part Pertama presinaptik Presinaptik ini dia mempunyai Membran penebalan Dimana ada Biasa disebut jad aktif Zona aktif Maaf Kemudian Di zona aktif ini Dia memiliki Mengandung kalsium Kalsium selain itu Dia juga mengandung Saluran kalium Saluran kalium ini Dimana dia mengandung Sinaptik vesikel Satu sinaptik vesikel ini Mengandung 5000-10.000 ACH Atau acetylcholine Dan neurotransmitter Nah kemudian Ketika ada potensial Aksi masuk Mengakibatkan Saluran kalium terbuka Dan akhirnya Kalium masuk ke dalam Terminal Terminal syaraf ini Nah ketika ada Peningkatan suatu Kalium di dalam Terminal syaraf ini Mengakibatkan Adanya Proses eksositosis Di sinaptik vesikel Mengakibatkan ACH-nya keluar Ke arah Sinaptik cleft Nah sinaptik cleft sendiri Merupakan ruang Antara terminal syaraf Dengan Membran plasma otot Nah membran plasma otot Itu disebut Junctional cleft Dimana dia berukuran 50 nanometer Nah dimana Disini itu Ada yang namanya Situs neurotransmitter Dimana Kemudian Sebelum ACH Atau acetylcholine Dilepaskan Dan berinteraksi Dengan reseptor ACH Nitonic Nah Kemudian Pada Cela sinaptik Ini Mengandung enzim Acetylcholine Acetylcholine Di mana dia bertanggung jawab Untuk katabolisme Si ACH Atau acetylcholine Ini Sehingga ketika Dilepaskan Efeknya itu Tidak berkepanjangan Pada Pasca Potensial Atau potensial Partnya ini Nah Kemudian Yang ketiga Posisinaptik Part Dimana ada Endplate Atau motor Endplate ini Merupakan suatu bagian Posisinaptik Dari NMJ Nah ini tuh Suatu bagian yang Menebal pada Memberan plasma otot Atau yang biasa Disebut Sarko Sarkolema Nah Sarkolema itu Dilipat Membentuk depresi Yang disebut Lipatan Melipat nih Nah itu disebutnya Lipatan Jangsional Nah ujung Saraf Pada terminal ini Tidak menembus Endplate Tidak menembus Endplate Tetapi Melainkan Mas Apa Melainkan Tetapi Masuk ke dalam Lipatan Sambungannya ini Nah lipatan Sambungan ini Memiliki reseptor Acehan Niktonik Atau Asepilkolin Niktonik Gitu Nah kemudian Reseptor ini Merupakan ion Yang berpagar Atau Atau Yang mengandung Si asepilkolin ini Dimana Kemudian Adanya pengikatan Pengikatan Asepilkolin Ke reseptor Mengakibatkan Membukanya Suatu saluran Saluran nih Membuka Suatu saluran Dan Memungkinkan Masuknya Ionatrium Ionatrium Yang dari mana Dari cairan Ekstraseluler Masuk ke dalam Membran otot Nah gitu Nah setelah masuk Kemudian nih Yang di gambar C Nah di gambar C ini Ada namanya Asepilkolin Atau ACHR Mengaktifkan DHPR Yang terletak Pada sarkolema ini Yang ada di sarkolema Kemudian Menginduksi RER Nah dimana Kalsium yang dilepaskan Dari retikulum Nih Dari retikulum Sarkolema Melalui RER Mengikat Troponin C Nah Dari troponin C Itu memungkinkan Adanya siklus Lintasan Jembatan Atau Menghasilkan Suatu Kontraksi Atau adanya Suatu gerakan Gitu Terima kasih Apabila ada Kata-kata yang salah Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih